Selamat pagi, kurus Kani lho. Kani makin sesi makin kurus. Kurus. Apa sih rahasianya Kani? Makin awet muda dan cantik lho. Ini bukan Kani lho kayaknya. Aku jadi minder sayang. Ini juwita deh kayaknya bukan Kani lho. Kurus banget lho. Kemarin kita ketemu terakhir kapan sih? Tahu lalu. Beberapa bulan yang lalu ya? Tahu gak gak tahun lalu. Baru kemarin baru beberapa bulan. Turun berapa kilo Mbak Anissa Bahan? Kemarin sih masih 13 kilo. Turun 13 kilo. Pakai apa itu? Ada, ada obatnya. Sama, dukun sama Dewi. Beda dukun kita. Oh, pakai dukun. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas mengenai perubahan dari Mbak Anissa Bahar ini. Perubahan secara fisik. Apa yang dilakukan bisa jadi inspirasi juga buat yang mau menguruskan gitu ya. Tapi ada perubahan lainnya. Kalau yang kita dapat informasinya sekarang Anissa Bahar ini menjadi seorang motivator. Mbak Anissa Bahar kurus. Kita mau kasih lihat dulu tayangannya ini buat Sobat Ampere ya. Jumbal lagi maikur. Maksudnya Kak Ani itu apa maksudnya? Dia membahas apa kok bisa Kak Ani tiba-tiba ada video itu. Gak tahu aku tiba-tiba kepikiran aja. Kebanyakan kan orang kamu mau berteman sama aku. Tapi kamu tidak pernah melewati, gak mau melewati prosesnya dimana aku lagi susah kamu nolongin. Kayak gitu-gitu. Kebanyakan mereka tuh mau berteman sama kita ketika kita sudah sukses. Betul. Tapi tidak menemani saat perjalanannya prosesnya seperti apa. Benar sekali gitu. Mbak Anissa Bahar, emang benar sekarang tuh menjadi motivator gitu ceritanya? Aku lebih ke motivator kurus sih. Maksudnya aku merasa kemarin tuh bagaimana aku. Dapat bulian. Bulian. Aku mau seperti di bully ya? Banyak banget aku di bully banget sama orang-orang. Misalnya gimana bullyannya? Iya. Gendut, terus beras bulok. Pokoknya banyak lah yang gue di shaming. Ini kalau aku paling suka di bully. Yee, gak bisa dong masa di bully. Dan aku pikir kemarin itu aku gemuk. Yang penting aku sehat, aku gak pernah merasa sakit. Tapi ketika kakakku sakit, kita ada penyakit turunan rupanya. Kayak apa itu kakak penyakit turunan? Kacau manis atau? Kita, kakakku ada diabetes, terus darah tinggi, asam urat, kayak gitu. Jadi kita tuh ada turunan penyakit yang orang tua kok kena ke kakak segala macam gitu kan. Nah, akhirnya ketika kakakku sakit, aku ketakutan. Aduh, aku takut nih. Karena penyakitnya kan sama-sama orang tua aku kan. Akhirnya aku periksa medical check. Ternyata bener, Shay. Tinggi semua. Terus aku ngomong sama dokter, tapi kan dok, aku gak pernah ngerasain apa-apa. Aku sehat-sehat aja. Aku makan apa aja, makan. Selamat live. Terima kasih. Terima kasih.